Perhatikan soal berikut Soal ini membutuhkan pemahaman tentang persamaan kuadrat Yang mana kalau digambarkan persamaan kuadrat itu berbentuk parabola Dan persamaan linier atau persamaan garis lurus Ya jadi berbentuk garis lurus seperti ini Terlebih dahulu kita analisis persamaan parabola ini atau persamaan kuadrat ini Ini adalah parabola yang terbuka ke atas Dan perlu kita ketahui parabola yang terbuka ke atas Saratnya itu adalah A besar dari 0 atau A positif Jadi artinya koefisien dari X kuadratnya itu haruslah positif Untuk parabola yang terbuka ke atas Kalau A yang kecil dari 0 Maka parabolanya itu berbentuk terbuka ke bawah seperti ini Kebetulan di gambar kita sekarang ini adalah Untuk yang A positif atau A lebih dari 0 Kemudian kalau untuk B B itu berhubungan dengan posisi simetri apakah berada di Sebelah kiri atau sebelah kanan sumbu Y Simetri itu kan selalu melalui puncak Nah kalau kita perhatikan disini Ini sumbu Y Dan posisi simetrinya berada di sebelah kanan Sebelah kanan sumbu Y Maka kalau kita perhatikan rumus simetri atau XP Kalau kita ingat-ingat lagi rumusnya min B Per 2A Nah sekarang posisi XP kita Bernilai positif Maka agar bernilai positif B ini nilai B nya haruslah bernilai negatif Karena kan negatif kali bilangan negatif Hasilnya positif Maka bisa kita simpulkan bahwa B itu adalah negatif Atau B kecil dari 0 Kalau kita lebih perluas lagi Jika B nya negatif atau kecil dari 0 Maka posisi simetri dari parabola itu Berada di sebelah kanan sumbu Y Jadi itu kesimpulannya Di sebelah kanan sumbu Y Kalau B nya positif Nah jadi kalau B nya positif Pasti di sebelah kirinya Di sebelah kiri sumbu Y Nah jadi Itulah dasar kenapa Bisa dibuat sebelah kanan Atau di sebelah kiri sumbu Y Berdasarkan rumus simetri ini Kemudian untuk C Kalau untuk mencari C Cukup kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 Nah kalau kita substitusikan X sama dengan 0 0, 0 tambah C Nah disini perpotongannya Di 0, C Berada di daerah positif Jadi cukup kita substitusikan X sama dengan 0 Nah Si C ini berpotongan di sumbu Y Positif Nah jadi kalau kita simpulkan Bahwa C itu positif Nah jika nanti berpotongannya di bawah Nah jadi artinya kan di atas sumbu X ya Kalau di bawah sumbu Y Di bawah sumbu X ini Misalnya disini berpotongannya di 0, min C Barulah nilai C nya itu negatif Maka kalau kita simpulkan lagi Dari gambar parabola itu A nya itu positif B nya itu negatif B nya itu negatif karena berada di sebelah kanan sumbu Y Dan C itu positif Positif karena dia berpotongan Di sumbu Y positif Coba kita bersihkan dulu Kemudian kita analisis Persamaan linier Atau persamaan garis Kan bentuk umum Persamaan garis itu Y sama dengan MX Ditambah C ya Kebetulan di persamaan garis kita sekarang M nya itu adalah P ya Dan C kita itu adalah Ki Nah konsep dasar yang perlu kita ketahui dari persamaan garis Jika M nya positif Atau besar dari 0 Maka persamaan garisnya itu berbentuk seperti ini Kayak mendaki gitu Positif gitu ya Nah jika M nya itu kecil dari 0 Maka persamaan garisnya itu menurun Seperti ini Maka kalau kita perhatikan persamaan garis kita ini Mengikuti bentuk M Ataupun gradient yang positif Maka bisa kita simpulkan bahwa P nya itu positif Untuk mencari Ki Posisi Ki Sama seperti Di Persamaan garis kita tinggal substitusikan saja nilai X sama dengan 0 Jadi kalau kita substitusikan X sama dengan 0 Kita peroleh Ki Dan Ki itu berpotongan di atas sumbu X Atau berpotongan di sumbu Y positif ini Nah jadi kita dapat simpulkan bahwa Ki nya itu juga positif Maka kalau kita simpulkan secara keseluruhan P nya positif dan Ki nya juga positif Sekarang kita sudah menerapkan informasi positif dan negatifnya A B C dan P Ki ya Sekarang kita cek pernyataan pertama A tambah P besar dari 0 Atau bisa kita katakan A tambah P itu positif Kalau kita perhatikan A nya positif A besar dari 0 dan P juga besar dari 0 Jadi sama-sama bilangan positif Jika bilangan positif dijumlahkan Maka A tambah P juga pasti lebih besar daripada 0 Maka pernyataan pertama benar Yang kedua Pernyataannya A P tambah B Ki A P Berarti A positif P nya positif ya Berarti A kali P A P itu positif Besar dari 0 Kemudian kita tambahkan dengan B Ki B Ki B kecil dari 0 atau negatif Ki besar dari 0 Positif Negatif kali positif Maka negatif B Ki Negatif ya Nah Jadi kalau kita jumlahkan Ini belum tentu Selalu diperoleh Lebih dari 0 Atau positif Kenapa? Jika A P nya Lebih besar daripada B Ki Maka benar nilainya besar dari 0 Ya Tetapi jika A P nya Lebih kecil daripada B Ki Maka pasti hasilnya lebih kecil daripada 0 Dan bisa juga kemungkinannya A P Jika A P sama dengan B Ki Maka nilainya sama dengan 0 Jadi tidak cukup informasinya ya Maka untuk penyataan keduanya Salah Nah jadi kalau Kita perhatikan lagi Jika A P Anggaplah nilai A P nya Misalnya 5 Misalnya ya 5 ditambah 2 Benar 10 Tetapi bagaimana kalau Jika A P nya itu Untuk A P nya Lebih kecil ya Ini kan Negatif ya Andaikan B Ki nya itu B Ki nya itu negatif Misalnya A P nya 5 Ditambah dengan Negatif Negatif 7 Misalnya Andaikan nilai B Ki nya Negatif 7 Pakal kita peroleh Nilainya Kecil dari 0 Dan andaikan pula Nilai A P nya itu Misalnya 10 Ditambah dengan Nilai B Ki nya juga Kita peroleh Min 10 Maka kita akan Memperoleh nilainya Sama dengan 0 Jadi untuk Penyataan kedua ini Belum tentu Nilainya selalu Lebih dari 0 Kemudian kita cek Penyataan ketiga P C kecil dari 0 P kita itu Besar dari 0 Berarti positif Dikali dengan C Juga positif Maka P kali C Haruslah P kali C itu Juga pasti positif Bilangan positif Kita kalikan Bilangan positif Pasti bilangan positif Sementara disini Kecil dari 0 Atau negatif Maka Pernyataan ketiga Salah Dan untuk Pernyataan yang terakhir Yang keempat B pangkat 3 Per C kecil dari 0 Nah kalau kita perhatikan B B itu bilangan negatif Bilangan negatif Dipangkatkan 3 Bilangan negatif Dipangkatkan 3 Negatif Kali negatif Positif Dikalikan negatif lagi Maka pasti hasilnya negatif Per C nya itu C kita Terapakan besar dari 0 Artinya positif Maka negatif Dibagi positif Adalah negatif Negatif Itu adalah kecil Dari 0 Maka pernyataan keempat Benar Maka susunan Jawaban inilah Benar Salah Salah Benar Terima kasih telah menonton